Selamat datang, datang kemudian, selamat presiden, 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 presiden Ini adalah relawan yang sesungguhnya Kita memilihkan Indonesia yang lebih adil Kita ingin kesejahteraan yang lebih merata Dan kita ingin perubahan itu dilakukan Kabupaten Bukupat Setuju? Tanpa iming-iming pembagian kaos Ratusan ribu warga datangi acara Anies di Sulsel Relawan, magnetnya terbukti nyata Calon presiden partai Nasdem Anies Beswedan Menemui ribuan warga Makassar dalam agenda safari politiknya di Sulawesi Selatan Beberapa waktu yang lalu Dia pun menyampaikan pesan kepada para pendukungnya tersebut Jaga stamina, jaga kekompakan, anggap relawan lain sebagai kawan seiring Bukan kompetitor Jalan kita masih panjang Masih ada 14 bulan ke depan yang membutuhkan konsentrasi penuh Kata Anies di hadapan hampir 200 orang pimpinan relawan Sabtu kemarin Anies pun begitu bangga dengan pergerakan relawan di Sulawesi Selatan Memang Sulsel ini negeri para pemberani Relawannya sungguh militan Sambung mantan gubernur DKI Jakarta tersebut Atas hal ini Ketua Umum Konfederasi Nasional Relawan Anies atau Korean Muhammad Ramli Rahim Menyebut Meskipun hanya 23 jam di Sulsel Anies Beswedan betul-betul mendapat respon luar biasa dari warga Sulawesi Selatan Diperkirakan ada lebih dari 100 ribu warga Sulawesi Selatan yang bertemu Anies Beswedan Pada 9 kegiatan yang tersaji atau 10 Jika penyebutan di bandara juga terhitung Tutur Ramli Rahim Dia pun menegaskan Tak ada mobilisasi masa Tak ada bus yang membawa warga dari luar daerah Tak ada konvoy dan iring-iringan dari luar kota Apalagi uang bensin dan uang makan Juga tak ada amplop yang dibagikan Bahkan tak ada kaos yang disebarkan Semua terjadi secara alami Bahkan sebagian kegiatan dilakukan secara terbatas Empang Panaikang menjadi saksi bagaimana Relawan Sulsel begitu tertib dan militan Dibatasi 2.000 peserta dan diumumkan bahwa hanya yang menggunakan ID card yang boleh masuk Relawan yang datang pun adalah yang terdaftar Dan hampir seluruh yang terdaftar datang Hingga Relawan yang hadir di Empang Panaikang Memang kurang lebih dari 2.000 orang Tak ada uang transportasi Tak ada pembagian kaos Dan hanya disiapkan bus dari area parkir ke lokasi Untuk mengatasi kemacetan paparnya Meskipun fokus kegiatan dibagi 3 dalam waktu yang berhentetan Ramli menyebut Relawan tetap membeludak di semua tempat Anies Beswedan selalu saja kesulitan bergerak Karena begitu banyak masa yang berbun bersalaman dan berfoto Relawan merasa beruntung Punya bakal calon presiden yang usianya masih relatif muda Karena terlihat betul stamina yang terjaga Meskipun pukul 01 dini hari waktu Indonesia bagian tengah Masih tersenyum Bersama dengan rentetan panjang kegiatan Ditambah serbuan masa yang sangat deras Anies tetap bisa berangkat ke Maros dan pangkep subuh hari Masih pagi buta Anies sudah diserbu di salah satu toko roti di Maros Dipangkep Anies terkesima dengan masyarakat yang membeludak Lapangan yang begitu luas Jalan aspal yang lebar dan luas Nyaris tak terlihat rumput dan aspal sedikit pun Masyarakat betul-betul begitu antusias ingin bertemu Anies Meskipun mungkin berjabat tangan pun sulit Karena begitu banyak orang yang hadir Melihat antusias semua masyarakat atas kehadiran Anies Beswedan Dan gerakan relawan yang begitu militan Kami yakin sepenuhnya bahwa partai-partai pengusung Anies Akan mendapatkan keuntungan berlipat ganda Pada pemilu 2024 kelak Nilainya Sebagai mantan kader partai pada empat partai berbeda Saya tahu betul betapa besar dana yang harus dikeluarkan parpol Untuk mengumpulkan masa Namun Mahnet Anies Beswedan terbukti secara nyata Mampu menurunkan biaya operasional pertemuan besar partai politik Bukas Ramli Terima kasih telah menonton!